Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ishrifil anbiya iwal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ya jema'in Amma ba'at Yang kami muliakan Ro'i sil madrasah Al-ibdida'i ya islami ya Kepulauan Sari Malang Serta Jejaran Dewan Guru dan Karyawan Dan tak lupa anak-anakku sekalian Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bertemu lagi Dalam pembelajaran Bahasa Arab Untuk minggu ke-12 Kali ini kita akan membahas tentang Amali Bab 3 Amali Yaitu tentang cita-citaku Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita Berdoa lebih dahulu Agar supaya Pembelajaran kita ini Mendapatkan rida dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa durriyatihi Wa ahli albaytihi Al-kiram Wahuswa ila hadrati Sheikh Abdul Qadir Jailani Radhi Allah Wahuswa ila hadrati Sheikh Hashim Ash'ari Radhi Allah Wahuswa ila Mu'asisati ta'limiyatika Bunsari Malang Wa asati dina Wa talamidina Wa walidina Bi anna Allahi Wa li darajatihim Fi al-jannah Wa yafau nabihim Wa asrarihim Wa anwarihim Wa ulumihim Wa nafati Fi dina Wa dunia Wa al-akhirah Min anniyati saliha Wa ila hadrati Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha A'udhu billahi Minashayutani Ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaquim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Al-Maghdub Alayhim Waladzallin Amin Rabbi Ufirli Waliwaliday Wali Al-Mu'min Amin Bismillahirrahmanirrahim Radit Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabimuhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Nabiya Warasula Rabbi Zidani Ilma Warzuqani Fahma Wajalni Min Ibadika Salihin Mari kita membaca Sulawat Narya Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Salatan Kamilah Wasallim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Lazi Tannhallu Bihil Uqad Watan Fariju Bihil Kurab Watuqadab Bihil Hawa Ijwat Nalu Bihil Ragaib Wajus Al-Khawat Vaayyus Ska Al-Gamam Bihil Bihil Hihil Kareem Waala Alih Wafah Bihil Fihil Kul Lama Hatim Wafah Wafah Bihil Laki Bihil Bihil Laki Allahumma Salli Salatan Kaminah Wasallim Salaman Tamman Ala Sayyidina Muhammadin Lazi Tannhallu Bihil Al-Qad Wafah 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 selamat menikmati 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 yang kedua yaitu yang ketiga yang ketiga yaitu yaitu kata kerja dinamakan yaitu kata kerja saya akan makan ini termasuk kalimat yaitu selamat menikmati kemudian fatah yaitu selamat menikmati yaitu yang ini sedang menikmati tutup 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 tulislah tulislah ini sebagai contoh jadi kita berhubungan dengan waktu ya telah ini kan pernah terjadi ya kalau sedang sekarang yang yang kita lakukan ini dan yang akan datang termasuk sedang ya kalau fi'il amar ini perintah ya perint kata perint perintah ini contoh dalam satu kalimat koma muhammadun amamal fasli muhammad telah berdiri di depan ke kelas ya muhammad ya ini koma ini termasuk fi'il madi koma muhammadun amamal fasli muhammad telah berdiri di depan kelas selanjutnya doroba ahmadun kalban ahmad telah memukul seekor anjing ya seperti itu saya ulangi ya koma muhammadun amamal fasli koma boleh gak kita memasukkan muhammad atau muhammad koma kedudukannya diganti-ganti ya karena ini susunan kalimat yang sempurna koma muhammadun amamal fasli tetapi kok di dalam bahasa indonesia muhammadnya ini diawalkan nah ini uniknya dari bahasa arab ya bahasa arab itu berbeda dengan bahasa indonesia koma seharusnya kan kalau dalam bahasa indonesia ya koma muhammadun amamal fasli telah berdiri siapa muhammad di depan ke kelas memang seperti itu tetapi kita bahasakan di dalam bahasa indonesia yang benar yaitu ya koma muhammadun amamal fasli muhammad telah berdiri di depan kelas ya telah berdiri berarti menunjukkan sudah melakukan berdiri ya sudah melakukan berdiri entah tadi entah kemarin entah lusa kemarin nah itu menunjukkan fiil muhammad dorobah ahmadun kalban ahmad telah memukul seekor an anjing ya dorobah ahmadun kalban telah memukul berarti kemarin bisa lusa waktu itu bisa ya seperti itu menggunakan fiil muhammad sekarang fiil mudhore yaitu waktu sekarang yang akan datang muhammad yakumu amamal fasli muhammad sedang berdiri di depan kelas muhammad yakumu ya tadi koma muhammadun amamal fasli sekarang muhammad yakumu amamal fasli muhammad sedang berdiri di depan kelas seperti ini susunan kalimatnya ahmad yadribu kalban ahmad sedang memukul seekor anjing ya sedang memukul pada sekarang ini memukul memukul anjing itu kita menggunakan fiil mudhore yang terakhir yaitu fiil amar ya muhammad kum amamal fasli wahai muhammad berdirilah di depan kelas ini termasuk kata perin perintah siapa yang diperintah yaitu muhammad diperintah apa berdiri dimana di depan kelas contoh lagi ya ahmad idrib al kalba wahai ahmad pukul anjing itu wahai ahmad pukul anjing itu jadi ahmad ini disuruh untuk memukul anjing seperti ini ya fiil amar kata perintah wallahu a'lamis soal semoga sedikit pengetahuan ini bisa membuat kita lebih himmah kepada bahasa arab ya semoga awal ini menjadi awal kita sukses untuk bisa berbahasa arab amin ya rabbal amin mari kita turut dengan doa semoga kegiatan kita ini mendapatkan video dari Allah subhanahu wa ta'ala bismillah الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وأملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ مِنِّيَ فَمِنْكُمْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته